Welcome to your channel, Cross Cultural Institute, Stay in the Middle, berdiri tegak di tengah. Saya ingin ngomong relax ya, ini tapi punya filosofi yang sangat dalam. Ketika satu produk yang berkualitas kita buat, apakah itu barang, kebijakan, dan apa saja, termasuk pikiran yang bagus, itu akan berdampak kepada lahirnya pikiran-pikiran yang positif. Satu contoh, Anda membeli produk yang sangat Anda sukai karena kualitasnya bagus. Apa yang terjadi? Semua suka, semua happy, semua mencintainya, semua berfotoria bersama produk itu, bersama barang itu, bersama kebijakan itu, bersama ide-ide yang bagus itu akan melahirkan efek resonansi pikiran yang positif. Jadi, luar biasa. Nah, inilah yang saya himbawakan kepada para pengambil kebijakan, para produsen. Buatlah barang yang bagus, buatlah kebijakan yang baik, karena itu akan melahirkan pikiran-pikiran yang baik, yang positif di dalam masyarakat. Ketika masyarakat kita mempunyai pikiran yang positif, berbahagia, senang, dan lain sebagainya, maka akan melahir pula produk-produk yang positif. Berangkat dari inilah, saya kira ini apa yang agama mengajarkan, ya, dengan husnudon. selalu berpikiran yang positif. Dan itulah kemudian melahirkan gelombang resonansi positif kepada seluruh alam semesta ini. Luar biasa, bukan? Saya terinspirasi dengan itu, dan mudah-mudahan kita sadar, kita, apa namanya, ternyuh dengan ungkapan seperti itu. Nah, khusus, ya, sekali lagi, berkaitan dengan perpolitikan di republik ini. Saya mengajak menjelaskan kepada Anda semua para pengambil keputusan, para pembuat kebijakan. Buatlah kebijakan-kebijakan yang positif, yang bagus, yang berkualitas, supaya rakyat bahagia, rakyat bisa berpikir husnudon, rakyat bisa senang, rakyat bisa tersenyum, masyarakat bisa berfoto dengan produk yang bagus, masyarakat bisa berenang dalam gelombang kebijakan yang baik, ya, supaya kemudian perilaku itu, attitude itu, masyarakat yang berpikir positif itu memberi resonansi kepada iklim yang positif di negeri ini. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih.